di helm gak sampai basah-basahan itu pas lah bahkan dari motovlog yang udah terkenal juga masih pake e-cam ada loh kayak kemarin aku baru liat Blorizky Blorizky dia kamera sekundernya pake e-cam jadi yang di helm gobro terus yang di depan pake e-cam cuman ya jangan terlalu berharap kalau pas dipake malam hari banyak noise ya kan otomatis ya otomatis nyesuaiin cahayanya biar gak gelap kalau di kamera mungkin mode auto nah kalau si e-cam ini dipake di malam hari itu kurang banget pasti banyak noise lah apalagi penerangannya kurang yang penting kalau nge-vlog pas keadaan serah siang atau pagi hari itu bakalan bagus banget video e-cam nya jadi kadang aku juga kalau misalkan nge-vlog pas posisi cahayanya kurang walaupun lensanya bersih tuh bakalan jelek hasilnya jelek cuman gak patah-patah sih soalnya udah 1080p tadinya aku juga mau upgrade ke gopro cuman kemarin kan aku denger di konoha lagi digodok peraturan tentang ya intinya kalau kata influencer-influencer yang udah gede bakal matiin lah matiin influencer banyak peraturan-peraturan yang lebih nguntungin ke elit-elit politik ya elit-elit global yang ada di konoha bahasannya berat sih nah jadi jadi pertimbangan juga mau beli gopro takutnya youtube di bennet kan ngapain gak ada buat sharing-sharingnya bikin video mana anjir mana anjir gak pake rembusin terus yang baru-baru ini kan tiktok juga mau online shopnya mau di apa dimatiin ya ya kalau tiktok sih masuk akal sih cuman kalau sampai kelaturan apa namanya ya aku lupa jurnalis berkualitas aku jurnalis berkualitas tuh kurang banget lah jangan jangan sampai masih hidup dan akhirnya kemarin ada duit segitu aku lebih ke upgrade kamera buat monten hari minggu karena itu ya memang perlu sih kemarin bisa sebenarnya pake canon 60D cuman hasilnya kurang banget autofocusnya kurang terus kalau misalkan sekali-kali mau bikin konten dipake videonya wah ribet banget gede doang udah lumayan juga ya 2020 sampai 2023 subscriberku udah ada seribu sembilan ratusan itu juga jarang abeg sayang sebenarnya cuman ya mungkin gak ada temen konten jadi susah beda kalau di sekarang mungkin banyak temen-temen konten kreator kalau disini mah susah 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 belum nemu lah jadi ya mau bikin konten juga agak males pagi bikin konten bikin konten apa namanya settingan oke mungkin cukup sekian pembahasan tentang action kamera dipake nge-vlog jangan sampai tinggalan di videoku selanjutnya bakalan upload selagi masih bisa upload di youtube sebelum dibokir ada benarnya juga ya kata komindro eh kata warga tertawa sebelum tertawa itu dilarang kalau di konoha mungkin bisa jadi tertawa bakal dilarang itu bukan hal yang mustahil dikit-dikit bikin aturan dikit-dikit bikin aturan kayak yang dirempang sekarang yang di batam itu kasihan banget tanah udah lama ditinggalin maksudnya udah lama ditempatin tiba-tiba ada orang asing yang punya orang dalam di konoha datang ini tanahku pergi anjir apa gak enak ya belum cocok kayaknya buat bikin video reaction gak pede see you di next video oke